Playboy dari Nanking Jelit 21 Kau manusia biadab. Tak kenal kasihan. Han Chiang Kun menangis. Maaf, aku terpaksa melakukan itu, Go An Sui. Anakku memang berdosa dan hanya kematianlah yang pantas untuknya. Aku tak menduga bahwa ia terlibat dalam perdagangan senjata gelap. Aku malu dan lebih baik ku bunuh daripada dibunuh orang lain. Bu Go An Sui melotot. Kau sangka dirimu juga bersih. Kau menganggap diri sendiri tak terlibat dalam perdagangan ini? Bah, aku tahu semuanya, Han Chiang Kun. Dan kau juga tak luput dari dosa. Hayo ikut ke kota raja dan pertanggung jawabkan semua ini ditambah lagi kematian anakmu yang kau bunuh. Aku tak melakukan jual beli senjata gelap, Han Chiang Kun terbata. Yang bersalah adalah anakku, Go An Sui. Yang berdosa adalah anakku. Aku tak tahu dan sudah berulang kali menasihatinya untuk tidak melakukan yang tidak-tidak namun dia melanggar. Hektometer, tak usah banyak omong. Di sana ada kusir tek dan dialah yang akan menceritakan sepak terjangmu pula. Hayo, kau ku tangkap. Menyerah baik-baik atau terpaksa aku menghabisi nyawamu. Aku memang sudah menyerah, si Panglima menunduk. Mau dibunuh atau tidak adalah urusanmu, Go An Sui. Tapi tentang tuduhan ini aku dapat memelah diri di istana. Baiklah, boleh kau ikat aku dan mari kita lihat. Bu Go An Sui mendengus. Dia menyuruh Hu Chiang Bu mengikat dan selesailah pertempuran di situ. Orang-orang yang roboh malang melintang juga diikat, akhirnya diseret dan dibawa ke kota raja. Mayat Han Tian atau Han Kong Chu itu dikubur. Semua diam-diam bergidik melihat kekejaman Han Chiang Kun ini. Betapa teganya. Anak sendiri dibunuh. Tapi, ketika Han Chiang Kun ditawan dan menyerahkan diri baik-baik ternyata di kota raja terjadi suatu kejadian yang tak diduga. Atek, kusir kereta yang diselamatkan Bu Go An Sui dari pembunuhan Han Kong Chu ternyata meninggal. Laki-laki itu kedapatan menggantung diri di atas pohon. Tak ada bekas-bekas siksaan, tak ada bekas-bekas penganiayaan. Dan ketika Bu Go An Sui memeriksa dan mendapatkan sepucuk surat tinggalan, yang digenggam di tangan laki-laki itu ternyata Atek bunuh diri karena takut pembalasan Han Kong Chu. Aku tak mau menjadi saksi. Aku takut. Aku hanyalah orang kecil. Biarlah Bu Go An Sui urus sendiri persoalan itu dan lebih baik aku ke alam baka. Seng General tertegun. Fang Fang ikut membaca dan terkejut. Kusir itu, seorang laki-laki muda berperawakan kurus rupanya memang dilanda ketakutan bertubi-tubi, setelah akan dibunuh Han Kong Chu yang akhirnya juga tewas. Laki-laki itu rupanya gelisah dan kelihatan bingung, mengambil jalan pendek dan rupanya dia memilih bunuh diri daripada disuruh menjadi saksi oleh Bu Go An Sui, General yang garang dan keras. Dan ketika Fang Fang membelalakan mati sementara Seng General membanting kakinya, kecewa, maka mayat laki-laki itu diturunkan. Namun Bu Go An Sui tetap menghadapkan Hong Chiang Kun dalam tuduhan terlibat perdagangan senjata api, di depan Kaisar. Namun Bu Go An Sui kalah bukti. Semua tawanan yang ditangkap rata-rata memberikan keterangan bahwa mereka tak berhubungan dengan Panglima Si Hon itu. Yang mereka hubungi adalah Hong Kong Chu, putranya. Dan karena saksi satu-satunya tiada lagi karena hanya kusir tek itulah yang tahu segalanya, maka Hong Chiang Kun dibebaskan dari tuduhan dan Bu Go An Sui malah disuruh minta maaf. Gila Seng General melotot gusar. Aku tahu bahwa Hong Chiang Kun inilah yang membawahi anaknya, Fang Fang. Dialah yang bersembunyi di balik layar dengan mengatur. Perdagangan senjata gelap. Atek telah menceritakan kepadaku karena kusir itulah yang telah berkali-kali disuruh mengantar dan memberikan senjata api kepada orang-orang tertentu, calon pemerontak. Hektometer, tapi kau tak mempunyai bukti lagi, Fang Fang mengerutkan alis. Di sini kau lemah, Go An Sui. Dan tanpa bukti memang tak mungkin kau menuduh membabi buta kepada Han Chiang Kun. Panglima itu ternyata bersih. Kaisar dapat membedakan kesalahan anaknya dan Seng Ayah. Kau tak boleh melepaskan kebencian. Keparat, kebencian bagaimana? Aku tahu Han Chiang Kun itulah yang berdiri di balik layar, Fang Fang. Dialah yang mengatur semuanya ini dan memasang Seng Anak di depan. Tapi kau tak dapat membuktikannya. Ya, karena bocah si Teg itu telah mati. Tapi aku curiga. Jangan-jangan kusir itu bukan menggantung diri melainkan digantung orang lain. Hektometer, Fang Fang tersenyum hambar. Menurutkan emosi dan bicara dalam keadaan panas begini dapat menduga yang tidak-tidak, Go An Sui. Akan semakin melantur saja. Sebaiknya kau tenangkan diri dan beristirahatlah. Aku mau pergi. Seng General Mi lompat. Tidak, serunya menggigil. Enam bulan ini terjadi gerakan-gerakan serius, Fang Fang. Sejak kau pergi mencari anakmu itu diam-diam di kota Raja Timbul persekongkolan tidak sehat. Ku minta jangan kau pergi dulu dan tolonglah negara mengatasi kesulitan. Hektometer, Fang Fang mengerutkan kening. Aku punya urusan, Go An Sui. Dan kau tahu itu. Aku tak mau diganggu dan tak kulihat gejala-gejala seperti yang kau katakan itu. Go Blok, kau memang orang awam. Kau tak tahu bencana yang akan terjadi. Ah, dengar kata-kataku, Fang Fang. Sejak kau dan gurumu pergi dari sini maka di kota Raja terjadi. Kasah kusuk dan jual beli senjata api. Masing-masing Pang Lima mau berkomplot dan mengadakan pemerontakan. Mereka dihasut seseorang dan orang inilah yang hendak ku cari. Jangan kau pergi. Fang Fang terkejut. Kau serius? Setan, pernahkah aku bicara main-main? Eh, jangan memandang aku seperti itu, Fang Fang. Aku serius dan kau tahu aku tak pernah bohong. Nah, dengarkan. Di sini ada gerakan-gerakan kuat yang bertendens jual beli senjata api. Dan karena senjata api adalah alat untuk memerontak maka negara sesungguhnya berada dalam bahaya dan perang. Kau dengarkan ini Seng General mencengkeram lengan si pemuda, tak mau Fang Fang pergi dan pemuda yang sudah bangkit berdiri itu disuruhnya duduk kembali. Seng General tampak serius, gemetar. Dan ketika Fang Fang duduk dan mendengarkan dengan metu, terbelalak maka satu demi satu pemuda itu mulai mengetahui apa yang semula tidak diketahui. Ternyata, sejak kepergiannya enam bulan yang lalu tiba-tiba saja gerakan itu muncul. Jual beli senjata api menderas dan hanya Bugo Answe serta beberapa orang tertentu sajalah yang tahu. Semua itu terjadi secara diam-diam dan Bugo Answe tentu saja terkejut. Senjata api dilarang di Tiongkok. Siapa yang melakukan akan dirampas dan pelakunya dihukum. Paling ringan penjara seumur hidup, selebihnya adalah hukuman mati. Tapi ketika semua itu tak menjadikan pelakunya jera dan perdagangan demikian santer di dalam istana maka Bugo Answe marah dan mulai bertindak. Tapi mereka adalah orang-orang licin. Bugo Answe menghadapi sindikat yang rapi dan teratur, juga cerdik. Setiap gerakan itu terlihat dan akan ditangkap tiba-tiba saja mereka menghilang. Bukti-bukti lenyap, seperti hilangnya kereta yang ditumpangi Hong Kong Chu itu. Kejadian yang membuat General Bu melotot lebar dan menggeram membanting-banting kaki. Orang yang dihadapi ternyata manusia-manusia licin di mana berkali-kali dia gagal dan menemui kewampaan. Namun karena gerakan itu dras arusnya dan betapapun tercium juga maka pagi itu Bugo Answe mencegat Hong Kong Chu tapi si pemuda sudah keburu-kabur. Gerakan ini menjadi-jadi. Mereka demikian berani dan akan melakukan apa saja sejak kau dan gurumu tak ada di sini. Nah, ini mungkin alasan yang menjadikan mereka kurang ajar dan berani, Fang Fang. Sampai tadi pagi aku menerima informasi akan gerak-gerik Hong Kong Chu itu. Kusirnya, atek, disiksa dan dijebloskan ke sumur maut. Aku kebetulan mendengar rintihannya dan menolong. Dan ketika kusir itu kunaikan dan kutanya maka semua perbuatan Hong Kong Chu diceritakan dan aku sempat memeriksa kereta beratap hitam itu. Tapi sayang, bocah itu terlalu licin dan kereta yang kemaksud sudah ditukar dan kini entah berada di mana. Hektometer-hektometer, agaknya cukup serius, Fang Fang mengangguk-angguk. Tapi kau baru mendapatkan seorang bocah si Hong itu saja, tidak lain-lainnya. Barangkali memang hanya Hong Kong Chu ini saja yang terlibat, Ko An Su Wei. Selebihnya bukan. Tidak, bukan begitu Seng General Mi Lotot. Aku mendengar lagi tiga-empat perwira melakukan hal yang sama, Fang Fang. Tapi aku seorang diri tentu saja tak sanggup menyelidiki berbareng. Aku dan Kok Tai Jin coba membagi tugas dan kebetulan aku yang lebih dulu mengejar Hong Kong Chu itu tapi sayang si bocah sudah ditembak ayahnya sendiri. Dan atak itu, kenapa dia disiksa dan hendak dibunuh kusir itu ketakutan, Fang Fang. Katanya dia sudah diawasi. Kok Tai Jin dan takut keluar membawa senjata kiriman. Kiranya Kok Tai Jin juga sudah mengendus gerak-gerik Hong Kong Chu itu tapi aku yang lebih dulu mengejarnya. Dan atak dibunuh, karena tak mau mengantar senjata? Benar. Dan siapa perwira-perwira lain yang kau curige itu? Li Chiang Kun dan Gok Chiang Kun serta Panglima Choa dan Bing. Hektometer, nama-nama yang belum ku kenal, tapi sudah pernah ku dengar. Bukankah mereka adalah komandan-komandan perbatasan yang sering berganti tugas? Itulah, tapi aku tak mendapat bukti, Fang Fang. Mereka orang-orang licin bagai belut yang tak mudah ditangkap. Dan aku hendak kau minta menjebak orang-orang ini, begitukah? Betul, aku sendiri dan Kok Tai Jin kurang tenaganya, Fang Fang. Tak mungkin kami berdua harus menangkap sindikat penjualan senjata api itu tanpa bantuan tenaga yang lihai. Dan kebetulan kau datang. Aku sudah mengutus orang untuk mencarimu tapi kau tak tentu rimbanya. Hektometer, aku pergi kemana-mana, mencari anakku yang hilang itu. Masa tinggal di suatu tempat hingga mudah ditemukan? Baiklah, aku mengerti, Fang Fang. Dan aku prihatin bahwa kau belum juga menemukan anakmu itu. Aku berjanji akan menyebar orang-orangku untuk menemukan anakmu yang hilang itu, sementara kau bantulah aku menjebak dan membekuk orang-orang yang menjual belikan senjata api ini. Kau tidak keberatan, bukan? Hektometer, Fang Fang menarik nafas. Sebenarnya berat aku melaksanakan permintaanmu ini, Goan Suwe. Tapi karena ini menyangkut calon-calon pemberontak biarlah ku lakukan. Tapi kau berjanjilah sungguh-sungguh bahwa kau pun menyebarkan orang-orangmu untuk mencari anakku yang hilang itu. Tentu, aku berjanji, Fang Fang. Dan aku siap menyebar seratus anak buahku mencari anakmu itu. Fang Fang mengangguk. Dia percaya dan akhirnya mau juga menerima permintaan ini. Bu Goan Suwe memang patut ditolong. Tapi ketika dia siap melaksanakan tugas mendadak sebuah panggilan dari kaisar didapatnya. Siaw Hiap diminta datang menghadap. Sri Baginda ingin menemui Siaw Hiap. Ada apa Fang Fang tertegun? Kami tak mengerti, tapi harap Siaw Hiap datang dan kami siap mengiring. Hektometer, tak usahlah. Bu Goan Suwe tiba-tiba berseru, juga merasa aneh. Biar aku yang membawa pemuda ini ke sana, pengawal. Pergi dan sampaikan kepada Sri Baginda bahwa sebentar lagi kami datang. Pengawal pergi, dan Fang Fang memandang tuan rumah. Ada apa, Goan Suwe? Sesuatu yang serius kah? Entahlah, tapi aku agak berdebar juga, Fang Fang. Tapi mari ku antar dan kita sama-sama menghadap Sri Baginda. Tapi berjanjilah, jangan macam-macam kepada Sri Baginda. Ternyata Seng General takut Fang Fang mengamuk. Bu Goan Suwe tak tahu apa maksud undangan itu. Tak biasa Sri Baginda memanggil Fang Fang, orang yang termasuk sipil di istana, tak ada hubungan kerabat atau jabatan. Maka menyuruh pengawal pergi dan diri sendiri menemani pemuda itu, yang berarti juga mengawal. Maka General Bu mengajak Fang Fang ke istana. Dan apa yang diperoleh sungguh di luar dugaan. Fang Fang yang disambut Sri Baginda malah mendapat tepukan dan tawar ramah yang luar biasa. Sri Baginda turun dari singgah sananya dan menyambut pemuda itu sendiri, menuntun dan meminta pemuda itu duduk di sebelahnya. Bukan main. Dan ketika Fang Fang melenggong dan Bu Goan Suwe sendiri juga bengong maka Sri Baginda menunjuk seorang wanita muda yang cantik dan bersemu dadu. Aku hendak menyatakan terima kasih, juga sekaligus hadiah. Bantuanmu meringkus kawanan perusuh membuat aku senang, Fang Fang. Terimalah ini sebagai hadiah dariku dan itulah hang-hang yang akan menemanimu selama kau suka. Ap, apa Fang Fang terkejut, merah dan tiba-tiba gugup menerima pemberian itu, seorang wanita cantik. Hamba, hamba tak mengerti, Sri Baginda. Hamba kurang jelas. Haha, aku hendak berterima kasih. Aku hendak menyatakan terima kasihku dengan hadiah untukmu. Kau telah menolong istana, Fang Fang. Meskipun Han Chiang Kun tak terbukti namun tindak tanduk puteranya memang sudah jelas. Aku hendak menyatakan syukur dan terima kasihku ini sebagai hadiah. Kau murid si Dewa Matu Keranjang, tentu tak akan menolak hadiah ini dan untuk berikut setiap kau membekuk seorang pengacau yang memperjual belikan senjata api tentu aku akan memberimu seorang wanita cantik. Fang Fang melenggong. Tiba-tiba saja dia merah padam dan terkejut. Hadiah itu, ah, betapa menariknya. Dan si cantik yang tersipu-sipu di sudut tampak mengerling padanya dengan senyum dikulum, malu-malu tapi mau. Ah, Fang Fang terbuai. Dan ketika pemuda itu tertegun sementara bu Goan Suwe yang tampak juga tak menduga kelihatan bengong namun berseri-seri, gembira, tiba-tiba Sri Baginda memanggil si cantik itu menggapaikan lengannya. Kemarilah, ini Fang Fang. Kau boleh layani pemuda ini dengan baik dan awas jangan membuatnya kecewa. Hamba menurut suara merdu itu lirih terdengar, disusul gerak dan lengguk memikat. Hamba akan patuh kepada segala titah paduka, Sri Baginda. Hamba akan menemani Fang Xiao Hiap ini sebaik hamba melayani paduka. Nah, kaisar tertawa bergelak. Dengar itu kata-katanya, Fang Fang. Mulai sekarang kau tinggal saja di samping istana dan bawalah hang-hang bersamamu. Fang Fang mendelong sadar. Akhirnya pemuda ini bangkit karena hang-hang menghampirinya. Lengan dan jari-jari halus itu menyentuhnya, lembut. Dan ketika seng pemuda tergetar dan berdegup, darah berdesir, maka hang-hang si cantik celah mengajaknya berlutut di depan Sri Baginda dan em minta diri. Baginda, hamba akan menemani Fang Xiao Hiap. Sudilah paduka mengijankan kami mundur dan biarkan hamba melayani Fang Xiao Hiap. Boleh, haha, boleh. Tentu saja kau harus melayani pemuda itu baik-baik, hang-hang. Atau aku akan menghukumu dan jangan minta dijebloskan penjara. Fang Fang sadar. Akhirnya dia tersentak dan berlutut pula di depan Sri Baginda, minta diri. Tubuhnya sudah panas dingin karena pegangan si jelita itu begitu lembut dan menggetarkan. Entahlah, menghadapi wajah cantik tiba-tiba Fang Fang seakan mati kutu. Kejelitaan dan daya tarik hang-hang begitu besar. Dia seakan lumpuh. Dan karena pemberian itu memang tidak diduga dan semua terjadi dengan amat mendadak maka Fang Fang tak mampu menguasai guncangan hatinya ketika si cantik ini membawanya ke samping istana. Fang Fang tidak lagi di tempatnya dulu melainkan di sebuah gedung sendiri yang lebih besar. Kamarnya di belakang kamar Sri Baginda dan tentu saja itu kehormatan baginya. Bayangkan, dia hampir bersebelahan dengan kamar Kaisar, Maharaja Tiongkok. Dan ketika hang-hang menutup pintu kamar sementara pemuda itu masih berdegut dan mendelong maka lembut dan halus sekali si cantik ini melepas sepatunya. Siaw Hiap terlalu capai. Kaum perusuh memang menguras pikiran dan tenaga. Mari, ku lepas sepatumu, Siaw Hiap. Biar ku ganti dengan kaos baru dan Siaw Hiap kuiring mandi. Apa Fang Fang seakan mendengar suara bidadari, sayup-sayup sampai? Mandi? Aku harus mandi? Ya, tubuhmu berkeringat, Siaw Hiap. Mari ku antar dan itulah kamar mandinya. Fang Fang berdetak. Hang-hang bangkit berdiri dan dengan langkahnya yang lemah gemulai si cantik itu membuka pintu kamar mandi. Ternyata kamar mandi menjadi satu dengan kamar besar ini, hanya terpisah tembok. Selanjutnya bau harum menguar keras dan air pancuram pun dibuka. Suara gemercik disusul senyum dan kekeh ditahan sungguh membuat Fang Fang tak kuat. Luar biasa, dia sudah didorong masuk dan tahu-tahu Hang-hang telah membuka pakaiannya, satu per satu, lembut dan lemas seolah wanita itu sudah biasa menjalankan pekerjaannya. Tapi ketika Fang Fang terkejut karena jari-jari itu sudah diritsluiting celananya, siap membuka, maka Fang Fang tersentak dan kaget menolak mundur, tak biasa mendapat pelayanan istimewa ini. Eh, ii, it, nanti dulu si pemuda gugup, jengah menolak. Jangan, jangan buka itu, Hang-hang. Aku, aku dapat sendiri. Tapi siau hiap bengong melulu. Apakah aku tak boleh membantumu? Tidak, tidak. Tapi, ah, coba keluar dulu, Hang-hang. Aku kikuk dan belum biasa dilayani seperti ini. Kalau begitu silahkan siau hiap mandi, aku menjaga di luar, dan Hang-hang yang lemah mengayun langkah lalu pergi dan meninggalkan si pemuda memandang bengong, bukan apa-apa melainkan melotot pada sepasang pinggul yang naik turun itu. Hang-hang membelakangi namun justru ini yang lebih merangsang. Tenggorokan Fang Fang terasa kering. Tapi ketika wanita itu menutup pintu kamar mandi dan tersenyum padanya, manis luar biasa maka Fang Fang terkejut dan merah padam. Dia seakan anak kecil ketika berhadapan dengan si cantik ini. Dia seolah bocah ingusan begitu berhadapan dengan Hang-hang. Padahal dia adalah murid si Dewa Metukeranjang, pemuda yang suka dan senang menggoda wanita. Tapi begitu pintu ditutup dan Hang-hang menjaga di luar, tersenyum, Fang Fang tiba-tiba sadar dan cepat-cepat melepas sisa pakaiannya itu. Berada di kamar mandi bersama wanita secantik Hang-hang tiba-tiba membuat Fang Fang mandi keringat. Belum apa-apa sudah gembrobios, lucu. Dan ketika Fang Fang menyambar gafung dan mandi jebar jebur, sengaja menghilangkan kegugupannya dengan suara-suara keras maka di sana Hang-hang menahan tawanya melihat kecelingusan pemuda ini. Fang Fang sabar ditunggu dan akhirnya selesailah juga pemuda itu mandi. Hang-hang tetap di muka pintu dan sudah mengulurkan handuk, tahu bahwa di dalam tak ada handuk. Fang Fang melap tubuhnya begitu saja dan memang kebingungan. Mencari handuk, yang belum dimasukkan. Tapi begitu si cantik memberikan dan pemuda ini lagi-lagi merah mukanya, gugup, maka Hang-hang sudah menunjuk secangkir teh manis di atas meja. Kusiapkan em inuman dan roti di situ. Kalau ada yang kurang silahkan si au hiap beritahu. Hektometer hektometer, terima kasih Fang Fang menyelinap di samping wanita ini, secara tak sengaja bersenggolan. Cukup semuanya itu, Hang-hang. Kau melayaniku cukup baik. Dan si au hiap em in tadi pijat apa? Pijat, si au hiap, melemaskan urat-urat kencang dan mengencangkan urat-urat lemas, agar sehat. Fang Fang tertegun. Si cantik ini sudah menghampirinya dan dengan lembut menyuruh dia duduk, tak likat-likat. Dan ketika dia duduk dan Hang-hang memijat kakinya, halus dan hangat maka Fang Fang seakan dialiri listrik tegangan tinggi ketika secara perlahan-lahan tetapi pasti jari si cantik itu merayap ke pahanya. Ah, benar-benar kelelahan. Seharusnya si au hiap dipijat setiap hari. Oto-otot kakimu terlalu tegang, kau habis melakukan perjalanan jauh. Fang Fang terbelalak matanya. Dia seolah tak mendengar kata-kata ini karena matanya melekat pada baju bagian atas Hang-hang. Desengaja atau tidak, Hang-hang memperlihatkan belahan dadanya yang berombak. Dada itu naik turun ketika pemiliknya bernafas panjang pendek. Fang Fang terpukau. Benda itu, bukan main. Montok dan segar, seperti apel masak. Tapi ketika Fang Fang berdesir dan pikirannya tak keruan jadinya tiba-tiba si impunya barang mengangkat kepalanya berseru tertahan. Hei, apa yang kau lamunkan, si au hiap? Aku bertanya apakah bajumu perlu ku lepas? Eh oh Fang Fang terkejut. Ah, apa, Hang-hang? Baju? Kenapa? Dilepas? Eh, betul. Aku gerah. Tapi, ah, kau manis sekali dan Fang Fang yang tengah melihat si cantik merangkul lehernya, melepas baju tiba-tiba sudah terguling dan saling tindih di tempat tidur. Hang-hang, kau cantik sekali. Apakah, apakah aku boleh menyukaimu? Ih si cantik menggeliat, terkejut dan bersemu dadau ketika tiba-tiba mereka terguling tanpa sengaja. Aku di sini memang ditugaskan melayanimu, Fang Xiao hiap. Kalau kau suka kepadaku tentu saja aku gembira. Tapi aku wanita bodoh. Aku wanita lemah. Aku tak dapat membantumu membekuk penjahat kalau kau minta. Ah, tidak. Bukan itu. Aku, HMM, aku senang kau berada di S ini. Tapi, tapi Fang Fang gugup. Aku jadi berkeringat. Begitu kau berada di kamar ini, Hang-hang. Aku bingung. Hei-hei, Xiao hiap rupanya gelisah, belum pernah dipijit atau dilayani wanita. Apakah Xiao hiap selama ini tak pernah bergaul dengan wanita? Bukankah Xiao hiap murid si Dewa Metu Keranjang yang lihai? Benar, tapi, ah, sudahlah. Kau lepas bajuku dan gosok tubuhku, Hang-hang. Aku kepanasan. Hang-hang bangkit. Fang Fang sudah dilepas bajunya dan si cantik ini tersenyum. Heran dia. Kenapa Fang Fang kebelingsatan dan gugup berduaan dengannya? Bukankah sebagai murid si Dewa Metu Keranjang yang banyak berhubungan dengan wanita seharusnya pemuda ini tak perlu jengah atau malu-malu? Tapi Hang-hang yang tak banyak berpikir tentang itu sudah memutar tubuhnya. Dia mengambil minyak gosok dan dengan gemulai serta lembut dia kembali lagi ke tempat si pemuda. Fang Fang sudah tengkurap, lucu. Seolah anak kecil yang siap kerokan. Tapi Hang-hang yang berlutut dan menggosok tubuh pemuda ini lalu menjalankan pekerjaannya seperti keinginan si pemuda. Jari-jari lembut itu mengurut dan menggosok. Fang Fang diajaknya bicara ini itu. Tak terasa, panas tubuh pemuda itu menurun. Fang Fang sudah mulai biasa. Tapi ketika Hang-hang berdiri sebentar untuk mengganti baju, karena wanita itu juga kegerahan maka Fang Fang terkejut ketika tiba-tiba si cantik sudah berlutut lagi dan menyuruh dia telentang, melihat Hang-hang mengenakan baju tipis yang tembus pandang. Ah Fang Fang berdekat cepat, panas tubuhnya tiba-tiba meningkat lagi. Kau, kenapa mengenakan pakaian seperti itu, Hang-hang? Kau juga gerah? Benar, Hang-hang tersenyum manis. Aku gerah, siau hiap. Kamar ini tiba-tiba juga terasa penggap bajiku. Apakah jelek dengan pakaian begini? Tidak, kau, kau cantik sekali. Aku, Ah dan Hang-hang yang terkekeh menubruk lembut tiba-tiba telah menjatuhkan dirinya di atas tubuh pemuda ini, dadanya persis di puncak hidung Fang Fang dan tentu saja pemuda itu disengat aliran listrik bertegangan tinggi. Buah apel yang masak itu jatuh persis di ujung hidungnya. Fang Fang susak. Tapi ketika dia tahu bahwa semuanya itu disengaja, Hang-hang hendak menghiburnya. Maka Fang Fang mendengus dan kontan jarinya meremas tubuh SI cantik ini, selanjutnya sudah saling mencium dan siapa yang lebih dulu tak diketahui pasti. Yang jelas Fang Fang sudah bertanya apakah Hang-hang suka kepadanya, dijawab bahwa wanita itu memang suka kepadanya, bahkan ingin menghiburnya luar dalam, dengan tubuh dan jiwa. Dan karena Fang Fang sudah mendapat kepastian dan pantang baginya untuk memaksa wanita yang tidak suka kepadanya, maka begitu jawaban diterima segera saja Fang Fang bergulingan dengan SI cantik ini. Pakaian Hang-hang malah sudah lepas sendiri. SI cantik mengenakan. Pakaian itu tanpa kancing yang kuat, Fang Fang merenggut dan Hang-hang pun merenggut sisa pakaian Fang Fang. Dan ketika keduanya bergumur dan terkekeh-kekeh, disusul dengus atau lenguhan Fang Fang maka untuk selanjutnya Fang Fang mendapat pelayanan istimewa dari Hang-hang ini. Fang Fang mabok dan lupa daratan. Dia mendapatkan apa yang belum pernah didapatkannya dari Eng Eng ataupun Ming Ming, juga Cheng Cheng. Hang-hang benar-benar memabokkannya dan membuat Fang Fang dewasa dengan cepat. Apa yang dilakukan Hang-hang memang belum pernah dilakukan bekas kekasih-kekasih pemuda ini, karena Eng Eng maupun Ming Ming adalah gadis-gadis si jauh yang belum banyak berpengalaman melayani pria. Mereka itu ortodoks bila dibandingkan Hang-hang, jauh-jauh sekali. Maka ketika hari itu Fang Fang dibuat jatuh bangun dan permainan Hang-hang sungguh luar biasa maka untuk seminggu penuh Fang Fang tak melepaskan sedetik juapun si cantik ini. Fang Fang benar-benar mabok. Fang Fang tiba-tiba menjadi lelaki dewasa yang tulen. Kejantanannya telah dilatih Hang-hang. Hebat wanita itu. Fang Fang akhirnya jatuh cinta. Tapi ketika pemuda itu lagi mabok-maboknya dan setiap hari hanya mengeloni Hang-hang tiba-tiba saja Bu Goan Sui muncul. Hektometer jenderal itu merah mukanya, melihat Fang Fang bercuman mesra. Maaf, Fang Fang. Kau melupakan janjimu. Fang Fang terkejut, menoleh ke belakang. Kau pemuda ini tertegun, tiba-tiba mendorong kekasihnya. Ada apa, Goan Sui? Janji apa? Terlalu seng jenderal geli, tapi juga mendengkol. Kau berjanji untuk membekuk calon-calon pemberontak, Fang Fang. Tapi begitu mendapat Hang-hang tiba-tiba saja kau tak pernah menjenguk aku, sekejap pun tidak. Maaf, Fang Fang teringat, menyeringai tersipu. Aku jatuh cinta kepada kekasihku ini, Goan Sui. Dan kau tentu maklum. Bagaimana rasanya orang jatuh cinta? Ah, kau benar. Aku lupa. Tapi katakan sekarang apa yang harus kulakukan. Aku tak leluasa berbicara di sini. Marilah ke gedungku, si jenderal mengajak. Maaf, Hang-hang. Fang Fang ku pinjam sebentar untuk membantu negara. Hang-hang mengangguk. Dia juga terkejut ketika tiba-tiba Bu Goan Sui itu datang. Tapi karena jenderal Bu adalah orang yang sudah dikenal dan Fang Fang pun tak menolak. Makasih cantik tersenyum saja ketika Fang Fang diajak pergi. Aku pergi sebentar. Fang Fang menyesal meninggalkan kekasihnya ini. Nanti aku kembali lagi, moi-moi. Kau tunggulah di sini. Seng kekasih mengerti. Bu Goan Sui tersenyum mendengar Fang Fang sudah menyebut hang-hang dengan moi-moi. Dinda, sebutan yang menunjukkan betapa dalam dan beratnya pemuda ini jatuh cinta, panggilannya lembut, juga mesra. Persis dua muda-mudi yang sudah lengket tak mungkin dipisahkan. Tapi begitu Fang Fang sudah di gedungnya dan duduk berhadapan maka jenderal itu menegur Fang Fang untuk tidak bersenang-senang saja. Empat orang yang kucurigai sudah mulai ada yang bergerak. Li Chiang Kun dan Cok Chiang Kun malam nanti mau keluar dengan sebuah kereta penuh berisi senjata api. Kau sudah pasti, setan. Kalau tidak pasti tak mungkin memanggilmu, Fang Fang. Aku justru ingin membuktikan padamu dan periksalah sendiri. Kapan mereka bergerak? Tepat tengah malam. Sebuah kereta akan keluar dari pintu gerbang selatan dan kaselidikilah sendiri. Fang Fang membelalakan mata. Bu Goan Suwe akhirnya memberi informasi-informasi lebih lengkap dan disebutnya pula ciri-ciri dua orang itu. Mereka akan bertugas di perbatasan dan secara diam-diam akan membawa sebuah kereta penuh senjata api. Kemana senjata itu akan diserahkan Bu Goan Suwe tak tahu. Pokoknya dua orang itu harus segera ditangkap, atau jejak bakal kabur lagi kalau terlalu lama, membiarkan mereka sudah jauh meninggalkan kota Raja umpamanya. Dan ketika Fang Fang mengangguk-angguk menyatakan mengerti, alis berkerut dan ganti-berganti bayangan Hang Hang dan kereta bermunculan di benaknya maka pemuda ini berhasil menindas bayangan Hang Hang untuk dikalahkan dengan bayangan kereta penuh senjata api itu. Baiklah, tengah malam nanti aku bersiap, Goan Suwe. Aku akan membekuk dua panglima itu. Dan sekarang tak perlu kau kembali ke kekasihmu itu. Langsung saja berangkat dan lihat isi kereta hah? Hektometer, sekarang sudah gelap. Beberapa jam lagi mereka bisa menukar kereta, Fang Fang. Kau tak akan tahu. Lekaslah berangkat dan selidiki gedung Li Chiang Kun. Kereta itu di samping rumahnya dan tepat tengah malam akan berangkat. Fang Fang terkejut. Bu Goan Suwe memerintahkannya tanpa boleh kembali lagi ke Hang Hang. Ah, dia kecewa. Tapi ketika dijelaskan bahwa kereta bisa ditukar, dia akan kehilangan bukti maka Fang Fang mengangguk dan menarik napas dongkol. Kalau begitu daripada mencegat di luar pintu gerbang sebaiknya ku cegat di rumahnya sendiri, Goan Suwe. Aku dapat langsung bertindak dan menangkapnya. Jangan Bu Goan Suwe terkejut. 500 pengawar Li Chiang Kun akan bergerak, Fang Fang. Li Chiang Kun dapat memanggil anak buahnya dan menyelamatkan diri. Kalau hal itu boleh dilakukan tentu sudah ku lakukan sendiri. Tapi aku tak ingin para pengawal bentroh, aku tak ingin ada keributan di istana. Boleh ribut tapi harus di luar. Hektometer, begitukah Fang Fang mengerutkan kening. Baiklah, ku turuti permintaanmu, Goan Suwe. Sekarang juga aku menyelidiki dan mudah-mudahan berhasil. Dan aku akan mengawasimu dari jauh. Aku akan menyiapkan pasukah diam-diam. Kalau kau kewalahan aku akan membantumu. Tapi ingat, jangan dua orang itu dibunuh. Fang Fang mengerti. Akhirnya dengan menyesal terpaksa ia tak kembali ke Hang Hang. Bu Goan Suwe mencegahnya karena takut kekasihnya itu membocorkan rahasia, hal yang membuat alis pemuda ini berkerut dalam. Tapi ketika Bu Goan Suwe bersungguh-sungguh dan menyatakan bahwa di istana banyak metu-mete maka pemuda ini melepas dongkol dengan mengumpat. Baiklah, Hang Hang ku dapatkan atas jasa peristiwa ini, Goan Suwe. Sekali dikecewakan biarlah tak apa. Aku akan membekuk perusuh-perusuh itu. Fang Fang berkelebat. Akhirnya dia tak jadi kembali dan menuju ke gedung Li Chiang Kun. Di sana ada sebuah kereta dan cepat pemuda ini memeriksa. Benar saja, tumpukan senjata atpi ada di belakang, di bawah kereta. Dan ketika Fang Fang geram dan membuktikan omongan Bu Goan Suwe maka tepat tengah malam kereta itu pun bergerak dan Li Chiang Kun, panglima tinggi kurus bermuka sempit sudah duduk di dalam keretanya. Tapi kereta ini tak langsung keluar, berbelok dan menuju ke gedung Gok Chiang Kun, perwira pendek yang mukanya penuh cambang, matanya bulat lebar. Dan ketika Fang Fang mengikuti semua itu karena dia melekat di bawah kereta. Menempel seperti lintah maka barulah kereta di bedal dan keluar lewat pintu gerbang selatan. Dan disinilah Fang Fang bekerja. Pemuda itu habis sabar ketika dua orang di atas kereta tertawa-tawa dan bicara masalah itu. Fang Fang coba mendengarkan kepada siapa senjata-senjata api ini akan dibawa tapi tak juga dua orang itu menyebut-nyebut. Mereka hanya mengatakan bahwa keuntungan besar akan diraih. Mereka akan hidup senang dan siap membangun istana atau kebun yang luas. Dan ketika dua orang itu membedal keretanya menyuruh kusir mempercepat larinya maka Fang Fang mengerahkan ilmunya Ban Kin Kang, tenaga pemberat 10 ribu kati, di mana empat ekor kuda yang menarik mendadak meringkik dan tertahan, tak kuat berjalan. Eh, ada apa Li Chiang Kun melongok, kaget. Kenapa berhenti, atong? Siapa suruh menghentikan kereta? Hamba-hamba tak tahu. Kereta tiba-tiba menjadi berat. Empat ekor kuda tak mampu menarik. Bodoh, tak ada apa-apa di sini. Hayo jalan dan ketika Li Chiang Kun membentak dan bertepuk tangan tiba-tiba dari belakang berdera puluhan ekor kuda disusul pertanyaan atau seruan nyaring. Chiang Kun, ada apa? Fang Fang tertegun. Dia sudah mau keluar ketika mendadak puluhan orang berkuda itu muncul. Mereka ternyata pengawal atau pengiring rahasia Li Chiang Kun, bergerak di belakang dan tiba-tiba dari depan juga muncul kuda-kuda yang lain, jumlahnya tak kurang 50 orang juga dan terkejutlah Fang Fang karena itu berarti 100 pengawal. Keparat, kiranya Li Chiang Kun telah berjaga-jaga dengan melindungi diri di balik pengawal rahasia. Dia tak memperhatikan itu tadi karena telinganya dipakai untuk menangkap percakapan di kereta, yang sialnya tak mendengarkan sesuatu yang cukup penting kecuali disebut-sebutnya nama Bu Go Answe, juga dirinya. Maka begitu 100 pengawal muncul dan Li Chiang Kun memberitahu bahwa kereta tiba-tiba tak mau jalan, seolah dibebani sesuatu yang berat. Maka Go Chiang Kun yang ada di dalam tiba-tiba meloncat keluar. Coba periksa kereta ini. Aku juga merasa sesuatu yang berat ngandul di bawah. Fang Fang tertawa. Melihat dirinya akan diperiksa dan dua panglima itu sudah keluar dari keretanya maka tak mau lagi pemuda ini bersembunyi. Fang Fang cepat berkelebat dan sekali dia mendorong kereta tiba-tiba empat ekor kuda itu meringkik. Mereka terdorong dan menabrak tujuh pengawal yang mau memeriksa. Dan ketika Fang Fang bergerak dan cepat seperti siluman tau-tau ia telah menangkap Li Chiang Kun, yang kaget dan mau melompat menghindar namun tidak sempat maka Fang Fang sudah berseru menyuruh yang lain mundur. Hai, ini aku. Li Chiang Kun dan Cok Chiang Kun menyembunyikan senjata api di keretanya. Kalian mundur, dan jangan menyerang kalau ingin selamat. Keparat Cok Chiang Kun, panglima bertubuh pendek itu pucat pias. Bocah ini ada di sini, Li Chiang Kun. Celaka, terkutuk dia. Serang, dan bunuh dia dan Cok Chiang Kun yang menyamar goloknya membabat Fang Fang tiba-tiba gentar namun marah menyerang pemuda itu, mementak para pengawalnya agar maju menyerang. Pemuda yang ditakuti itu ternyata ada di situ, bersembunyi di bawah kereta. Namun ketika Fang Fang berkelebat dan tertawa mengejek, menghindari bacokan maka pemuda itu menendang golok di tangan Cok Chiang Kun yang seketika mencelat. Orang Si Gok, jangan suruh pembantumu menerima dosa. Semua mundur, karena Bu Go An Sui ada di sini dan para pengawal yang terkejut serta menghentikan serangan. Karena mendengar seruan dan bentakan mengguntur tiba-tiba tertegun karena Bu Go An Sui muncul di situ, diiring seratus pasukannya pula dan para pengawal Li Chiang Kun pucat. Mereka tak tahu apa yang dilakukan Li Chiang Kun namun tuduhan bahwa Li Chiang Kun membawa senjata api sungguh mengejutkan. Dan ketika mereka bengong dan tak menyerang Fang Fang, yang menjepit dan memiting leher lawan maka Cok Chiang Kun yang pucat serta kaget melihat kehadiran Bu Go An Sui tiba-tiba lari ke kereta dan menyambar dua senjata api di mana dengan membabi buta dan penuh ketakutan Pang Lima itu menembak siapa saja. Dor-dor-dor. Fang Fang tersentak. Hamburan senjata api itu menyerang dirinya dan Bu Go An Sui, juga pengawal di belakang jenderal tinggi besar itu. Dan karena mereka tidak menduga dan tembakan membabi buta itu dilancarkan dalam panik dan marah maka tuju di antara pengawal atau pasukan Bu Go An Sui roboh. Awas, menyingkir. Fang Fang bergerak cepat. Dia menendang sebutir batu tepat mengenai pergelangan tangan Cok Chiang Kun. Pang Lima si Cok itu menjerit dan terlepaslah senjata api di tangannya. Dan ketika Fang Fang berkelebat dan menotoknya dari jauh maka Pang Lima itu berdebuk dan terbanting merintih. Kau tak berperi kemanusiaan Fang Fang gemas menginjak Pang Lima ini, disusul bayangan Bu Go An Sui yang mengeram dan memaki lawan. Dan ketika Gok Chiang Kun pucat dan mengeluh tak keruan, ketakutan, maka jenderal Bu itu menendang kepalanya berseru marah. Orang si Gok, kau tak berjantung. Disuruh menyerah baik-baik malah menghamburkan senjata api. Nah, tahu rasa kau sekarang. Dosamu bertumpuk, bukti-bukti tak dapatkah sangka lagi dan hayo ikut kami ke istana lalu membalik dan mementak seratus pengawal Cok Chiang Kun atau Li Chiang Kun yang pucat menyaksikan Fang Fang, pemuda yang. Sudah diketahui kelihayanya itu jenderal ini mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kalian yang menyerah baik-baik harap lepaskan senjata, jangan melawan. Aku akan memeriksa kalian nanti di kota raja dan siapa yang benar-benar tidak bersalah akan mendapat kebebasan. Semua orang berseri. Mereka rupanya lega mendengar kata-kata Bu Go An Sui itu karena kata-kata itu serupa janji. Mereka hanya pengikut, pelaksana perintah. Dan karena majikan atau cuan mereka sudah ditangkap dan Li Chiang Kun serta Gok Chiang Kun itulah yang bersalah maka semua membuang senjata dan berlutut. Bu Go An Sui melirik Fang Fang karena sesungguhnya pemuda itulah yang amat ditakuti orang-orang ini. Kalau tidak, mungkin mereka akan mendapat perintah Li Chiang Kun atau Gok Chiang Kun untuk melawan, karena jumlah mereka cukup. Tapi karena Fang Fang ada di situ dan kehebatan atau kelihayan pemuda ini sudah diketahui semua orang maka Fang Fang tersenyum saja mendapat lirikan jenderal itu yang diketahui artinya. Sekarang kita pulang, jenderal Bu mengajak kembali. Dan ikat dua orang ini sebagai tertuduh utama. Nah, bergeraklah, pengawal. Jaga kereta baik-baik dan keluarkan isinya nanti di depan istana. Gok Chiang Kun dan Li Chiang Kun menggigil. Mereka habis harapan dan Li Chiang Kun akhirnya pingsan. Mereka dibawa ke kota raja dan langsung menghadap kaisar. Mereka ditelanjangi. Dan ketika malam itu juga Seri Baginda diberitahu dan keluar maka Seri Baginda marah sekali melihat semuanya ini. Gok Chiang Kun dan Li Chiang Kun dihukum seumur hidup. Mereka dipersalahkan tapi masih mendapat keringanan mengingat jasa-jasa mereka. Dan ketika hukuman sudah dijatuhkan dan dua orang itu menangis maka kaisar menghadapi Fang Fang yang untuk kedua kalinya mebekuk komplotan penjual senjata api. Aku gembira dan sekali lagi berterima kasih. Baiklah, menepati janjiku sendiri maka ambillah dua di antara empat orang wanita itu, Fang Fang. Ku berikan mereka kepadamu sebagai pelayan atau penghiburmu. Apa Fang Fang terbelalak? Dua, dua lagi untuk hamba? Ya, kau memberikan dua panglima kepadaku, Fang Fang. Dan karena aku sudah berjanji bahwa untuk setiap orang pengacau kau mendapat seorang wanita cantik maka itulah untukmu dan pilih dua di antara mereka. Fang Fang tertegun. Dia berdetak melihat empat wanita cantik yang berlutut di situ. Usianya rata-rata dua puluhan tahun dan cantik-cantik, tubuh mereka juga padat berisi dan Fang Fang menekan guncangan hatinya. Teringatlah dia kepada Hang Hang yang mampu membuatnya tergila-gila. Apakah wanita-wanita ini juga pandai dan mampu membuatnya tergila-gila? Bagaimana kalau dia mabok tak keruan dan jatuh bangun dilayani tiga wanita seperti ini? Dan ketika Fang Fang bingung tapi juga menelan ludah, tergetar, maka Kaisar tertawa berkat Tapa dan Fa. Fang Fang, jangan khawatir. Mereka tak di bawah Hang Hang. Dati Hang Hang juga tak akan cemburu. Kau bawalah mereka, dan bersenang-senangan. SST, Bu Go Answe berbisik. Itu rejeki yang harus kau syukuri, Fang Fang. Terimalah dan kita mundur. Fang Fang menganggur. Akhirnya dia menerima dan memilih dua di antara mereka. Sebenarnya dia bingung karena mereka cantik-cantik, berimbang. Tapi ketika dia memilih juga pilihannya dan malam itu mendapatkan dua wanita penghibur lagi, agak berdebar dan takut-takut bagaimana sambutan Hang Hang nanti ternyata kekasihnya itu tertawa kecil melihat dua hadiah ini. Ih, kiranya Kim Lan dan Kim Suat. Selamat. Kalian tentu diperintahkan Seri Baginda kemari, Kim Lan. Masuklah, dan kita layani Fang Xiao Hiap. Fang Fang tertegun. Kau mengenalnya? Hei hei, kami bertiga adalah dayang-dayang khusus di istana, Xiao Hiap, tentu saja kenal. Sudahlah, ajak mereka ke kamar dan kau tentu lelah setelah setengah malam menyergap Li Chiang Kun. Fang Fang bengong. Hang Hang, kekasihnya itu, ternyata tidak cemburu atau marah melihat dia bersama Kim Lan dan Kim Suat. Mereka memang kakak beradik dan justru itulah dipilih Fang Fang. Pemuda ini tertarik karena mereka hampir mirip satu sama lain, kecuali pakaian mereka yang berbeda. Dan ketika Hang Hang mengajak dua gadis itu ke kamarnya dan langsung melayaninya seperti biasa maka Hang Hang berkata, Kami adalah pelayanmu, meskipun sebuah kehormatan besar bila kau menganggap kami sebagai kekasih. Tidurlah, dan biar kami pijit seluruh tubuhmu yang pegal-pegal, Xiao Hiap. Setelah itu kau tentu akan tidur dengan nyenyak. Fang Fang terbelalak. Hang Hang memijitnya dengan lembut sementara Kim Lan dan adiknya juga begitu. Mereka mulai tersenyum. Dan ketika tiga gadis atau wanita itu memijitnya tertawa-tawa dan agaknya geli melihat Fang Fang yang terlihat kikuk, canggung, maka Hang Hang memberi contoh agar Kim Lan menciumnya. Jangan takut, aku tak marah. Lihatku suruh Kim Lan menciummu. Fang Fang terkejut. Kim Lan tahu-tahu terkekeh kecil dan menciumnya, bukan mulut melainkan pipi. Dan ketika Hang Hang berseru agar Kim Lan mencium mulut, mengulang, maka hampir saja Fang Fang terjungkal ketika Kim Swat juga disuruh Hang Hang melakukan hal yang sama. Nah, kami semua adalah kekasihmu. Biarkan kami menyenangkan hatimu karena inilah tugas kami. Selanjutnya Fang Fang panas dingin. Hang Hang sungguh tak cemburu atau marah melihat dirinya bersama Kim Lan atau Kim Swat itu. Sungguh jauh bedanya dengan Eng Eng atau Ming Ming dulu, juga Cheng Cheng, atau gadis-gadis lain yang pernah menjadi kekasihnya. Dan ketika Hang Hang malah menyuruh temannya untuk mencium atau memeluknya mesra maka Fang Fang serasa terbang ke langit ketika tiga gadis itu bergantian melepas pakaiannya, tak malu-malu. Kami diperintahkan seri baginda melayanimu. Nah, inilah kami, siau hiap. Terimalah dan semoga kau senang. Fang Fang tak tahan lagi. Dia sebelumnya sudah menggigil menerima rabaan atau pijitan-pijitan lembut itu. Hang Hang memimpin teman-temannya untuk bersikap berani, dengan mula-mula membuka celana pemuda itu hingga Fang Fang tinggal mengenakan celana dalam saja. Dan ketika Kim Lan mengikuti dan dua enci adik itu tertawa, lembut mengecupnya maka Fang Fang sudah menyambar dan berturut-turut tiga gadis cantik itu roboh di atas tubuhnya. Selanjutnya Fang Fang mengalami apa yang sebelum Nfa tak pernah dialami. Fang Fang mengatakan bahwa kejadian seperti itu adalah biasa di istana. Para pangeran atau bangsawan-bangsawan tinggi sudah biasa dilayani tiga atau empat wanita cantik, bahkan seringkali lebih. Dan ketika Fang Fang mabok dan baru selama itu dalam hidupnya bercumbu dengan tiga wanita sekaligus, hal yang tak terbayangkan, maka selanjutnya setiap ada penyelundup yang memperdagangkan senjata api dan ditangkap pemuda ini mendapat lagi hadiah wanita-wanita cantik dari Kaisar. Fang Fang menjadi bersemangat dan tentu saja dia gembira menangkapi orang-orang itu. Coa Chiang Kun dan Bing Chiang Kun akhirnya tertangkap juga. Fang Fang kini dikerumuni bukan hanya oleh tiga atau empat wanita cantik melainkan hampir. Dua puluh orang. Luar biasa. Pemuda ini hampir setiap hari selalu bergumul dengan kekasih-kekasih barunya itu. Rata-rata mereka setingkat hang-hang dan tentu saja itu membuat Fang Fang tergila-gila, meskipun kewalahan. Dan ketika sebentar kemudian Kaisar mengangkatnya sebagai pangeran muda, satu kedudukan atau pangkat yang terhormat bagi orang biasa maka Fang Fang sudah mendapat gedung sendiri dan bukan lagi pinjaman. Kau berhak atas gedung itu, juga segala isinya baik yang hidup atau mati. Nah, tinggallah di sini sepuasmu, Fang Fang. Dan jagalah keamanan istana seperti kau menjaga gedungmu sendiri. Fang Fang terkejut. Tiba-tiba dia sudah diikat tanpa sadar. Kedudukan dan wanita-wanita cantik diperolehnya, begitu gampang. Tapi karena keberadaannya di situ membuat calon-calon pemberontak jerih, gentar, maka dua bulan tinggal di istana sudah tak ada lagi peristiwa penjualan senjata api di mana pemuda itu akhirnya nganggur dan teringat kembali pada anaknya, Kyo Eng. Belum juga ditemukan, Go An Sui. Tak ada kabar. Hektometer, maaf, Seng General tersenyum puas, Fang Fang berhasil menyapu bersih pedagang-pedagang gelap seperti Liet Chiang Kun dan lain-lainnya itu. Anakmu belum diketemukan pembantu-perbantuku, Fang Fang. Aku menyesal dan terserah kau mau melakukan apa. Fang Fang mengerutkan kening. Apakah sama sekali tidak ada jejak? Tidak. Kalau begitu terpaksa aku pergi. Hektometer, tak dapat aku bersenang-senang kalau anakku belum ditemukan, Go An Sui. Aku harus mencarinya dan menemukannya. Tapi kau diminta menjaga istana. Sekarang sudah haman Fang Fang memotong. Aku tak melihat lagi calon-calon perusuh yang menjual senjata api, Go An Sui. Kau tahu itu. Seri Baginda ataupun kau tak boleh menahanku di sini. Hektometer, baiklah, Seng General mengangguk. Aku mengerti, Fang Fang. Tapi sekarang kau adalah seorang pangeran muda. Pergi dan datang harus memberitahu Kaisar. Aku akan melakukannya, Fang Fang tiba-tiba merasa tak bebas, terikat. Aku akan menghadap Seri Baginda, Go An Sui. Dan besok aku pergi. General Bu menarik napas dalam. Ia tak dapat mencegah kemauan pemuda itu dan itu memang hak Fang Fang. Pemuda ini belum menemukan anaknya dan ia sendiri menyesal kenapa anak perempuan itu tak dapat diketemukan pembantunya. Kalau tidak tentu Fang Fang dapat diikat di istana dan kehadiran pemuda itu sesungguhnya menenteramkan hatinya. Diam-diam ia girang bahwa Fang Fang sudah betah di istana, tak mengira bahwa akhirnya kebosanan muncul juga, teringat anak perempuannya yang hilang. Dan ketika Fang Fang berkelebat dan melapor Seri Baginda maka keesokannya pemuda ini sudah pergi meninggalkan gedungnya. Tak banyak yang dipikirkan Fang Fang. Kesenangan yang didapatnya di istana akhirnya menumbuhkan juga kebosanan. Hang-hang yang semula dianggapnya hebat tiba-tiba saja menjadi biasa setelah Kim Lan dan lain-lainnya itu muncul. Ah, dia menjadi matang dan masak. Permainan seks diregutnya sepuas-puasnya seperti halnya para pangeran atau kaisar sendiri. Fang Fang tak kikuk dilayani belasan wanita sekaligus kalau dia sudah di kamarnya. Kemajuan besar diperoleh pemuda ini, kemajuan seks. Tapi karena seks lama-lama membuahkan kejenuhan dan Fang Fang merasa ada sesuatu yang kosong, entah apa itu, maka dia merasa bahwa seks bukanlah alat menuju kebahagiaan. Eh, tiba-tiba Fang Fang terkejut. Kebahagiaan? Kenapa dia mendadak sontak menyebut-nyebut kebahagiaan? Tidak bahagiakah dia? Tidak senangkah dia? Hektometer, Fang Fang mengerutkan kening. Soal kebahagiaan memang dia merasa tidak bahagia. Tapi soal senang, jelas, dia sudah mendapatkan kesenangan. Hidup dikelilingi wanita-wanita cantik bukanlah hal yang tidak menyenangkan. Tidak. Dia harus mengakui bahwa hal itu sungguh menyenangkan. Teringatlah dia akan pelayanan atau servis Hang Hang. Teringatlah dia akan pelayanan atau servis Kim Lan, juga Kim Swat dan lain-lainnya itu. Tak dapat disangkal bahwa dia merasa mabok dan tergila-gila kepada pelayanan kekasih-kekasihnya yang cantik-cantik itu. Mereka seakan berlomba dan dia semula jatuh cinta berat kepada Hang Hang. Tapi ketika Kim Lan Mi lakukan hal yang sama dan dia pun jatuh cinta kepada gadis ini, eh, tiba-tiba dia juga merasa jatuh cinta dan suka kepada Kim Swat maupun yang lain-lainnya. Semula dia mengira cintanya itu abadi, kekal, paling tidak akan berumur panjang dan lama. Tapi ketika cintanya dapat berpindah-pindah dan tidak menetap di satu tempat yang tetap, seperti halnya dulu dia mencinta Syafia tiba-tiba Fang Fang kecewa karena ada semacam kekosongan di jiwanya pada saat itu. Aneh, perasaan apakah ini? Apa yang melandanya saat itu? Mula-mula, memang dia mabok dan tergila-gila sampai melupakan segalanya ketika dilayani Hang Hang dan lain-lainnya itu. Servis mereka begitu memabokkan hingga dia hanyut, bahkan tenggelam. Tapi ketika semuanya itu dirasanya tak ada yang baru dan selalu mengulang-ulang tiba-tiba dia menjadi bosan dan jenuh. Dan Fang Fang mulai tak kerasan. Dia ingin meninggalkan istana. Dia ingin bebas lagi seperti dulu dan tidak terkurung. Fang Fang mulai berkerut kening ketika tiba-tiba dia harus mengikuti kegiatan ini itu di istana, rapat. Sidang, atau apa-apa lagi sejenisnya. Tiba-tiba dia merasa terikat dan kebebasannya di masa lampau. Terbelenggu. Dan ketika semua itu bertumpu pada anaknya yang belum diketemukan, Kio Eng, tiba-tiba Fang Fang ingin membebaskan diri dan keluar dari semuanya itu. Rutinitas yang dialami akhirnya menimbulkan bosan. Dia jemuh. Petualangan seksnya di istana sudah tak semenarik dulu. Dia sudah tahu itu. Dan karena manusia cenderung untuk mencari yang belum diketahui, yang baru, Maka Fang Fang terjebak pola ini dan dengan alasan mencari anaknya yang hilang. Dia ingin keluar dari suasana rutin ke suasana yang segar, suasana lain. Dan Fang Fang tiba-tiba mendapatkan itu. Suara suling mendadak memecah keheningan pagi. Kicau burung dan cecowetan monyet di hutan yang baru dimasukinya mendadak menggugah kesadarannya yang terombang ambing oleh ketidakpastian, Rasa jenuh itu, bosan. Dan ketika Fang Fang menoleh dan melihat seorang kakek duduk di bawah pohon besar meniup sulingnya, Lembut dan merdu tiba-tiba Fang Fang tergerak untuk mendekati kakek ini. Seng kakek tak menghiraukan. Dia bahkan menutup matanya ketika Fang Fang datang, Bukan tak acuh melainkan justeru untuk berkonsentrasi meniup sulingnya dengan lebih berperasaan lagi. Lagu yang aneh meliuk naik turun, Iramanya lincah dan bersemangat. Tapi ketika tiba-tiba menukik dan turun dengan tajam, Seolah mendesah, Tiba-tiba Fang Fang merasa bahwa lagu yang ditiup itu seperti menggambarkan keadaan dirinya, Yang mula-mula bersemangat dan penuh senang di istana tapi tiba-tiba dibuat bosan oleh rutinitas yang menjemukan, aneh. Dan si kakek tiba-tiba menembangkan lagu yang mirip keadaannya. Haha, bahagia. Apakah itu? Haha, bosan. Kenapakah begitu? Aku terjebak dan terikat, Tapi aku tak sadar aku terbelanggu dan terkurung, Tapi aku tetap juga bodoh. Bahagia, Aku mencari dirimu. Datanglah, Dan tengok aku aku tak mau bergini. Aku ingin berubah. Tapi aku tak tahu bagaimana dan dengan care apa. Haha. Fang Fang merasa tersindir. Melihat si kakek ini membuka matu dan melirik padanya, Tertawa, Fang Fang merasa bahwa dialah yang dijadikan bahan olokan. Dia terkejut melihat sinar matu si kakek yang jernih namun tajam. Sinar matu itu seolah menembus hatinya, langsung dan menguak seperti pisau belati. Dan ketika Fang Fang mendekat dan duduk di dekat kakek itu, Tanpa izin, maka si kakek menghentikan tiupan sulingnya dan menyimpan benda itu. Hai, siapa kau, anak muda? Mau duduk dan menemani aku si tua bangka ini? Fang Fang tersenyum, mengangguk. Aku Fang Fang, tertarik dan mendengar bunyi sulingmu tadi. Tapi yang lebih lagi, aku penasaran dan ingin tahu tentang syair atau isi lagumu. Haha, anak muda bersemangat. Dan namamu Fang Fang. Ha, tentu kau murid, si Dewa Matukeranjang yang lihai itu, Pemuda yang menangkapi dan membekuk pedagang-pedagang senjata gelap yang merupakan calon pemerontak. Fang Fang terkejut. Kau tahu. Haha, aku si tua bangka ini tahu karena memiliki metu dan telinga, anak muda. Dan aku juga tahu bahwa kau mencari bahagia. Hektometer, aku penasaran Fang Fang terkejut. Kau kiranya seorang kakek lihai yang hebat. Maaf, siapakah kau? Loh, Ciempu. Bolehkah kita berterus terang saja? Dan sedang apa kau di sini? Pertanyaan yang lengkap, si kakek tertawa. Aku menunggu cucuku, anak muda. Dan siapa aku barangkali tak perlu kau tahu? Aku orang biasa-biasa saja, kakek yang mau mampus. Lain dengan kau yang cepat terkenal dan ditakuti orang-orang jahat. Hektometer, terlalu berlebihan. Aku pun orang biasa saja, Loh Ciempu, seperti kau. Atau mungkin malah kau yang lebih menonjol daripada aku. Maaf, kau tak memperkenalkan nama, aku semakin penasaran. Apakah tak boleh aku tahu? Hektometer, aku lupa namaku. Tapi orang memanggilku Sin Kun Lo Jin, Malaikat Tua Bangka. Haha, sebutan pertama tak tepat, anak muda. Tapi Lo Jin atau Tua Bangka sungguh cocok dengan keadaanku. Nah, panggilah aku Lo Jin dan kita boleh bercakap-cakap. Sin Kun Lo Jin Fang Fang mengerutkan kening. Aku tak mendengar nama ini. Tapi kalau kau mengenal guruku tentu kau bukan orang sembarangan. Baiklah, aku senang berjumpa denganmu, Loh Ciempu. Dan sebagai orang muda yang tahu diri haruslah aku memberi hormat. Terimalah salamku. Fang Fang bangkit berdiri, tersenyum dan cepat menggerakkan kedua tangan ke depan dalam sikap menyoja. Kedua tangan dibentuk kepalan tinju dan Fang Fang meletakannya di atas kepala. Itulah hormat atau pengakuan terhadap yang tinggi. Tapi begitu Fang Fang menggerakkan kedua tangan di atas kepala, menghormat. Maka dari kedua kepalan itu pula meluncur suatu tenaga dasyat untuk mencoba si tua. War. Fang Fang menguji mengerahkan setengah bagian tenaganya. Dia tahu bahwa si kakek adalah seorang tokoh hebat. Sorot matanya itu sudah menunjukkan jelas. Tapi ketika si kakek menggoyang-goyang lengan dan berseru, tertawa, menjegah, maka Fang Fang kaget setengah mati karena tenaganya lenyap dan amblas entah kemana. Haha, tak usah sungkan, anak muda. Duduklah, duduklah. Fang Fang tersentak. Si tua menggoyang-goyangkan lengan dan tiba-tiba ia pun ikut bergoyang-goyang. Selaka, dia terpengaruh. Dan ketika Fang Fang merasa betapa sebuah balasan dari depan menghisap dan hendak menekannya maka Fang Fang kaget sekali dan cepat dia mendorong membentak perlahan. Des dan. Fang Fang terbanting. Pemuda itu bergulingan meloncat bangun dan si tua tampak terkejut, berteriak dan memburu pemuda ini untuk diangkat bangun. Dan ketika Fang Fang terbelalak dan bercat mukanya maka kakek itu berseru seolah bodoh kenapa Fang Fang membanting tubuhnya sendiri. Selaka, amit-amit. Aneh kau ini, anak muda. Tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba melempar tubuh seperti itu. Ada apa? Lihat, pakaianmu kotor. Fang Fang tertekun. Si tua membersihkan bajunya dan diam-diam dia terkejut sekali. Luar biasa, pukulannya tadi diterima dan akhirnya ditolak balik. Dia sudah mengerahkan sebagian besar tenaganya namun tetap kalah. Dari kedua tangan kakek yang digoyang-goyang itu meluncur sebuah kekuatan luar biasa di mana ia tak mampu mempertahankan diri, terjengkang dan akhirnya terbanting. Dan ketika Fang Fang tersentak dan berubah mukanya, kaget, maka si kakek tertawa hahaha hi hi tapi tiba-tiba sebuah bayangan ramping mementak dari samping, berkelebat muncul. Kongkong, kakek, ada orang menghinamu. Kurang ajar, jangan khawatir. Aku membalas perbuatannya dan lihat betapa aku menghajarnya. Fang Fang terkejut ulang. Dia terkejut karena tiba-tiba dari sebelah kiri muncul seruan nyaring itu. Seruan ini merdu dan Fang Fang melihat berkelebatnya bayangan seorang gadis cantik. Gadis ini berkulit putih, mukanya bersemu dadu, matanya kebiruan. Dan ketika Fang Fang terkejut karena gadis itu jelas bukan gadis Han, bangsanya, maka pukulan keras menyambarnya dari kiri dan tentu saja dia berteriak menangkis sambil menggerakkan lengan. Hei, ii, nanti dulu, des dan. Fang Fang pun terpental bergulingan. Gadis yang menyerang itu juga mengeluarkan pekek tertahan dan terlempar tapi berjungkir balik indah di udara lalu turun dengan metu, terbelalak lebar. Fang Fang yang sudah melompat bangun harus menahan guncangan hatinya yang seakan dibetot oleh metu indah itu. Metu itu melotot tapi bagi Fang Fang justru merupakan daya tarik yang kuat. Begitu kuatnya hingga ia terbetot, maju terhuyung. Tapi ketika gadis itu melengking dan mengayunkan lengannya lagi, menyerang, maka Fang Fang terkejut dan melempar tubuh sambil membentak. Belar. Pukulan si gadis menghajar tanah. Fang Fang terbeliak karena tanah yang dihajar amblong, kerikil dan batu berhamburan ke atas tapi si gadis juga terkejut karena dua kali Fang Fang dapat menyelamatkan diri. Namun ketika dia hendak menyerang lagi dan melengking gusar tiba-tiba si kakek bergerak ke depan dan terkekeh memisah mereka. Eh, i, it, haha, nanti dulu. Sabar, Nagi, sabar. Pemuda ini bukan musuh dan dia adalah teman baru kita. Hektometer, siapa dia Nagi, gadis bermata kebiruan itu membentak. Kenapa ada menyerangmu dan tak boleh dianggap musuh? Aku tadi melihatnya, Kong Kong. Secara licik dan diam-diam dia melepas pukulan kepadamu. Haha, aku tak tahu itu, tak merasa. Kau mungkin mabok perjalanan. Ini adalah Fang Fang, Nagi, murid si Dewa Matuk Keranjang. Dialah yang kita dengar namanya membekuk calon-calon pemberontak di kota raja itu. Pemuda ini sahabat, bukan musuh. Hektometer, Fang Fang. Playboy dari Nan King itu Fang Fang terkejut. Apa? Playboy. Ya, bukankah kau murid si Dewa Matuk Keranjang? Bukankah kesukaanmu melihat wanita-wanita cantik dan bermain cinta? Cis, pemuda macam ini tak perlu menjadi sahabat kita, Kong Kong. Pemuda macam ini hanya mereguk nafsu berahis saja. Kita dengar tingkah lakunya di istana itu. Kita dengar sepak terjangnya yang tiap hari hanya bercinta dan bercinta melulu. Ah, pemuda macam begini tak perlu kita dekati dan mari pergi. Nagi tiba-tiba menarik kakeknya, meloncat dan marah-marah begitu mendengar bahwa inilah Fang Fang, pemuda yang cepat terkenal karena menangkapi orang-orang seperti Li Chiang Kun dan lain-lainnya itu. Dan ketika Fang Fang terkejut dan merah padam, tentu saja Gusar Makasih Nona sudah lenyap dan gerakannya yang secepat setan membuat Fang Fang terkesiap. Sampai jumpa di video selanjutnya.